Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang teknik di depan saya kali ini ada kulkas politron ya satu pintu dengan kondisi kerusakan itu tidak bisa dingin nah di tutorial kali ini saya akan memberikan contohnya bagaimana cara mengatasi dan juga eh trik apa aja yang dilakukan ya ketika menghadapi kulkas politron seperti ini Nah untuk di sini kondisi kerusakan itu nggak bisa dingin ya di bagian evaporator terdapat banyak catnya yang mengelupas nah ini kita pastikan dulu di evaporator kompresor itu tidak ada yang bocor ya selanjutnya kita akan coba hidupkan Nah setelah kita colokin teman-teman bisa pastikan dulu ya bahwa kompresornya itu jalan atau tidak Nah kalau misalkan enggak jalan yang perlu teman-teman cek yaitu di bagian elektrik antara di bagian relay overload ataupun di bagian tir mustad nah karena di sini untuk kompresor itu jalan kita langsung cek aja di di bagian filter dan di sini untuk di bagian filter itu tidak ada panas sama sekali ya di bagian kondisor enggak panas di bagian filter juga enggak ada panas nah ini udah eh bisa dipastikan freonnya itu habis ya lalu apalagi yang perlu dicek yaitu teman-teman bisa cek di bagian evaporator di sini juga eh bisa mengetahui ya Apakah kompresornya itu jalan atau tidak nah ciri-cirinya biasanya kalau misalkan di bagian evaporator ada bunyi desis ataupun bunyi kemercik itu pertanda bahwa kompresor itu sudah bekerja ya Nah namun permasalahannya disini untuk di bagian evaporator itu ada suara kemercik seperti air ya Nah ini Apakah yang ini yang menyebabkan masalah Nah tentunya suara kemercik air itu disebabkan oleh eh terdapat banyak pendapatan oli ya di bagian evaporator kalau terdapat banyak pendapatan oli di bagian evaporator itu biasanya proses mendingan akan jauh lebih lama ada kadang juga terjadi penggumpalan sebagian ya untuk di area evaporator Nah itu adalah penyebabnya dari terdapat banyak pendapatan oli Nah solusinya ketika kita mau mengisi freon dan kita harus memastikan dulu bahwa pendapatan oli ini sudah hilang Nah di tutorial kali ini saya akan membagikan cara mengisi freon dan juga cara mengatasi oli di evaporator Nah cara ini cukup simpel banget kita enggak perlu bongkar-bongkar Nah temen-temen bisa simak ya cara mengatasi atau cara gampangnya ya mengatasi oli di evaporator ini nah ini kita coba cabut dulu Hai nah disini kita coba pasang kapiler ya Nah ini kita pasangin kapiler untuk di bagian filter ini filter yang lama filter bawaan aslinya di sini saya pasangkan kapiler nah ini bertujuan untuk menghisap eh Hai cairan metil ya ataupun pencairan pembersih nantinya supaya lebih gampang ini kita las selanjutnya setelah kita lakukan pengelasan kita penambahan kapiler yang ada penambahan kapiler selanjutnya kita hidupkan sampai udara di bagian kapiler ini benar-benar habis ya ini kan ketika dinyalakan itu ada tekanan yang tekanan udara di sini sampai habis nanti sampai habis teman-teman bisa ikuti terus tutorialnya nah eh setelah dipastikan udaranya sudah tinggal sedikit selanjutnya kita cabut nah ini kita hisapkan cairan metilnya ya nah ini otomatis ketika kompresor dimatikan cairan metil itu bakalan terhisap nah ini kita eh kalau bisa bisa itu lebih banyak ya lebih banyak itu enggak ada masalah teman-teman enggak perlu kuatir terlalu banyak nanti bakalan keluar sendiri ya Hai nah ini saya tambahkan lagi ini kurang lebih sekitar setengah botol yang bisa tambahkan cairan metil setengah botol yang ukuran 100 mili eh bisa Hai nih terus karena dia mau ngisap terus saya tambahkan terus nah eh setelah metil sudah masuk lalu kita potong di bagian pipa hisapnya di bagian pipa hisapnya ini kita potong nah ini kan udah terpotong ya lalu kita hidupkan Hai nah ini kita tunggu nih nanti bakalan keluar ya dari sini ya cairan metil beserta olinya nanti bakalan bakalan keluar ya tuh disini keluar ya metil eh bercampur eh oli itu udah keluar semua disini nah ini dua keluar semua ya jadi ini penyebabnya itu yang bisa bikin kulkas itu dinginnya lama ataupun ada penggumpalan ya di bagian evaporator Hai nah ini eh nah ini harus bersih ya jadi harus bersih kalau udah bersih baru eh lah ke diisi freonnya ini udah dipastikan bersih baru diisi freon Hai selanjutnya disini untuk kondensor saya ganti ya untuk kondensor saya ganti karena untuk kulkas merek politron sendiri ya biasanya yang paling sering pemakaian lima tahun tujuh tahun itu kebanyakan untuk merek politron untuk di bagian kondensor itu mengalami korosif ya ataupun bocor nah makanya disini saya langsung ganti aja supaya lebih awet ya Hai nah ini buat yang masih belum tahu untuk pengelasan menggunakan pipa besi itu disarankan menggunakan fluk ya yaitu cairan perkat supaya saat pengelasan mengelas besi itu peraknya itu bisa menyatu nah selanjutnya kita akan ceng nih di bagian evaporator tadi yang udah kita flashing setelahnya itu kita flashing untuk membersihkan cairan di m2 di sini sudah terdengar suara desisnya tidak ada suara kemericip sepertinya endapan oleh itu sudah bersih dengan cara kita flashing seperti yang saya lakukan tadi ya Nah selanjutnya kita akan coba las untuk di bagian filter nah untuk di bagian filter sendiri ini kita ganti juga karena semakin baru semakin bagus Nah untuk filternya sendiri di sini saya menggunakan filter yang dua cabang filter isi dua cabang ukuran 12 cm ya Nah ini kita pasangkan kapiler supaya nanti pada saat proses pemakuman itu bisa lebih gampang oke sudah selesai Oke dan selanjutnya setelah kita proses pengelasan sudah semua pastikan enggak ada kebocoran dan disini udah kita vakum ya udah turun di bawah nol selanjutnya kita akan isi sampai 80 PSI nah ini untuk saat pengisian ini saya lakukan dalam kondisi keadaan mati nah ini kita bisa tunggu sampai tekanan berada di 60 ataupun 80 PSI nah ini kita tunggu nah setelah kita tunggu disini untuk tekanannya itu berada di angka 90 PSI lalu kita hidupkan ya dan sini udah hidup otomatis kalau misalkan kompresor jalan itu tekanan bakalan turun nah ini kita turun tunggu sampai turun di angka berapa nah untuk freon jenis yang 134 itu tekanan itu antara 12 sampai 15 PSI nah disini untuk tekanan sudah berada di angka 15 PSI jadi kita nggak perlu ditambahkan ya nah sekarang kita tunggu aja karena ini udah tekanan di 15 ya dan disini untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya Nah ini untuk di bagian penutupnya udah dambun disini untuk di bagian evaporatornya itu sudah terasa dingin ya nah ini udah sampai disini untuk untuk bunga esnya itu udah sampai di depan sini nah ini kita tunggu beberapa menit saja nanti bakalan merata ya Oke sampai disini dulu video dari kami semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh